Pengen nginstal game tapi gak punya akses admin buat nginstal? Tenang bosku, kita punya 3 cara agar kita bisa tetap bermain game meskipun tanpa akses admin Cara pertama adalah dengan menggunakan aplikasi portable Jadi sebenarnya di luar sana udah banyak sekali aplikasi yang bersihwat portable Dalam artian kita tidak diharuskan menginstal aplikasi tersebut Aplikasi portable berarti aplikasi itu sudah diinstal, dikompres dan dijadikan dalam bentuk RAR Sehingga kita tinggal mendownload dan mengekstraknya dalam sebuah folder dan langsung menjalankannya Ini adalah ada satu contoh game yang saya coba download dan saya coba mainkan Dan ya namanya senotik, teman-teman bisa coba install sendiri Dan ternyata gak jelek-jelek amat lah untuk ukuran game portable yang gratisan Jika ingin mencari game kualitas A Sebenarnya ada cara ilegal yang bisa kita pakai Yaitu dengan mendownload game bajakannya Teman-teman bisa download dari steamunlock.net Yang link deskripsinya saya coba tuliskan di deskripsi video Jadi kalau dengan menggunakan steamunlock ini Sebenarnya mereka adalah pembajak yang sudah mendownload game bajakannya Mengkompresnya ke dalam untuk file RAR Sehingga kita tinggal mendownload dan kemudian tinggal memainkannya saja Jadi sama sekali gak perlu diinstal Ini contoh dimana saya coba mainkan Call of Duty 2 Karena nostalgia aja jadi pengen ngetes Dan hasilnya juga oke-oke aja so far Ya namun juga game bacakan ya Nantinya bisa dicobalah It's an MG 42A Up on the second Fire in the hole Cover me when I reload There's the panzer warfare We need to find a way around this gate Cara kedua yang bisa kita gunakan untuk bermain game Tanpa pro-instal adalah menggunakan cloud gaming Cloud gaming itu apa? Jadi bayangin ini sebagai kayak Netflix Tapi buat game gitu Jadi dimana kita itu gak perlu diinstal game Kita menggunakan platform ini Untuk menjalankan game yang dijalankan di mesin virtual secara cloud Jadi ibaratnya kita cuma nitip main Tapi komputernya itu di cloud Ini ada dua contoh provider yang di Indonesia Yang biasanya orang pakai Yaitu pertama Sky eGrid Sama yang kedua GameQ Saya udah nyoba dua-duanya Tapi jujur aja yang Ini Sky eGrid ini agak user interface Agak kurang menyenangkan Karena ketika kita main Kita diminta memasukkan akun Steam atau Epic Games Tapi ketika kemudian kita close Kemudian kita masuk lagi Kita diminta memasukkan hal yang sama Harus memasukkan informasi akun Baik itu Epic Games ataupun Steam Dan in of all Jujur aja Performanya kurang menyenangkan Dalam artian Kualitas grafik yang dihasilkan itu Kayak semacam Cuma kayak nonton video Yang itu sifatnya 7 video-nya sekitar Kualitasnya 480p lah Jadi agak blurry gitu Agak pecah-pecah Dan juga banyak lagnya Jadi kayaknya kalau Indonesia Belum terlalu Saat ini ya Saat ini belum terlalu mendukung Untuk cloud gaming Tapi saya percaya Di masa depan Dengan semakin banyak infrastruktur digital Dengan adanya 5G Harusnya ini bisa jadi potensial The next big thing Karena Bayangin kita gak perlu Punya gamenya Gak perlu punya konsolnya Tapi bisa langsung main Dan kita gak perlu Beli PC gaming Itu sih yang paling enak Ini yang contoh kedua GameQ GameQ itu agak Bapuk kalau boleh saya bilang Karena ibaratnya saya udah daftar Saya pelangganin di home Saya udah daftar Tapi ketika saya request OTP pun OTPnya itu gak masuk-masuk Saya gak tau Apa yang terjadi Dengan sistemnya Intinya saya gak bisa main Untuk ngelolong yang GapQ Alternatif ketiga Untuk bisa bermain game Tanpa install Adalah menggunakan emulator Ada emulator PS1 PS2 PS3 Yang teman-teman bisa pakai Ini contohnya Kalau PS1 Saya pakai EPSX E Jadi cuma Ya sekedar nostalgia Untuk game yang menjadi PS1 Mungkin yang Generasi 90-an Yang mungkin sekarang Udah agak tua Pengen mengenang Masa-masa lalu Atau zaman dulu Gak sempet main Belum di PS Yang bisa pakai Melapas ini Untuk mau yang lebih Advanced Bisa menggunakan Emulator PS2 Atau PS3 Tapi mohon maaf Untuk PS3 Graphic Card Laptop Kantor saya Gak terlalu kuat Jadi agak Nge-lag Jadi saya hanya main Game PS2 Untuk emulator PS2 Bisa nyoba Di PCS X2 Nanti Untuk link download Saya kasih Itu simpel banget Tinggal download Tinggal ekstrak Nanti Kalau butuh BIOS Tinggal Googling sebentar Udah ada BIOSnya banyak Dan tinggal Download ISO ISO itu Kayak semacam DVD virtual Laptop Laptop So far So good Untuk PS2 Lancar Semua game Lata-rata bisa Ini saya coba Game Final Fantasy Saya rasa itu Jadi kita sudah Ngebahas Tiga cara Untuk bisa bermain game Bisa nginstall game Tanpa perlu admin access Meskipun kita Hanya level user biasa Tapi intinya Ingat Pepatah Jangan sampai Pekerjaan Mengganggu permainan Oke Sampai jumpa Nilan waktu Semoga tips ini Berguna buat teman-teman Bye bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati